Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aderian 29 pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan paket lengkap HP MP1 20W sekarang kiri menggunakan saklar kerifixen original yang sudah kita custom PNP untuk Honda vario 160 ABS dan kebetulan memang di video simulasi ini belum ada yang kita buatkan buat yang ABS oleh karena itu ini langsung kita buatkan semulis pemasangannya mungkin kalau untuk pemesan pemesanan yang lain yang sudah kita buatkan video yang sama tidak kita buatkan video lagi tinggal menonton saja video-video sebelumnya nah kebetulan ini orderan via Shopee yang akan kita kirim ke daerah Serang Banten dan yang dapat adalah pertama sepasang lampu yang sudah kita buatkan PNP jadi di bracketnya ini nanti posisinya seperti ini ya ya jadi sama-sama juga sih kalau untuk pemasangan antara vario 160 yang ABS atau CBS ini untuk posisi sebelah kanan ini posisi belah kiri jika kita melihat posisi headlamp sudah kita lepas maka kita lihat dari bawah headlamp sorry di belakang headlamp ini posisi sebelah kanannya ini posisi sebelah kirinya dan bautnya sudah kita sediakan juga seperti ini nanti bautnya diganti tinggal menggunakan baut yang ini saja dan ini sudah saya sediakan mur 8 ya nanti yang ini tidak usah digunakan karena ini bertujuan hanya untuk mengunci saja supaya di pas di perjalanan itu nggak lepas ya ini tadi nggak usah dipakai yang mur ini aja ya nanti langsung ke 4 bautnya ini posisi sebelah kanan ini untuk posisi sebelah kiri ini kita pergunakan lobeam warna putih untuk kabel kabel bawah jika ingin memutar posisi tinggal posisinya selalu punya jadi putar dan juga lensanya dibalik yang atas dan yang bawahnya lalu disaklarnya kiri fictionnya disini kita buatkan soket sama persis ya jadi disini ada 4 sekun di bagian sini ya jadi ini sama persis dengan yang orinya kebetulan saya ada stok seklar ori ini untuk soket sama juga dengan yang orinya nanti untuk mengganti dan ini soket sama persis juga dengan yang kebawaan dari motor oke dan lalu yang berbeda disini adalah untuk instalasi bagian modul ini ada modul yang sudah kita rakit untuk memfungsikan di bagian lampu utama dan ini satu kabel masuk ke bagian baut negatif di bagian SCM ya untuk negatif ini ini wajib pasangkan ke bagian bodi dan ini ada soket 2 pin ini sudah saya kasih keterangan nomor 1 tinggal disambungkan saja ke bagian sini ya di bagian relapse head ini ada 3 soket soket 3 pin soket 2 pin dan soket 4 pin untuk soket 2 pin sendiri nanti tinggal kita pasangkan atau sambungkan ke bagian soket 2 pin ya ini ada tertera nomor 1 dan nomor 1 seperti ini oke lalu di bagian SCM2 modinya ini soketnya 3 pin yang sengaja supaya bunda dalam pemasangan ini sudah kita kasih keterangan nomor 2 tinggal pasangkan saja ke bagian sini oke lanjut di soket 4 pin yang pasti di bagian driver driver apa ini sudah kita sediakan juga atau kita buatkan soket 4 pin seperti ini tinggal disambungkan saja ke soket 4 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 3 juga nah yang selama ini masih gagal paham untuk pembelian relapse head kok nggak PNP di bagian soketnya oke dari sini kita jelaskan ya jadi kalau mau PNP total 100% ya otomatis membeli berikut di bagian lampunya karena lampu aslinya dia itu nggak PNP ada soket seperti ini tapi nanti kalau pembelian nanti reset sudah pasti kita kasih kabel seperti ini ya kurang lebih sekitar 10-15 cm lah jadi teman-teman tinggal menyambung secara manual ke masing-masing kabel yang ada di driver jadi kalau bingung ya kok drivernya 2 total ada 8 kabel kok dari reset hanya 4 nah caranya 2 driver jadi 1 masing-masing warna kita gabungkan jadi seperti itu ya fungsinya sama saja jadi untuk memfungsikan sesuai dari selera warnanya mau cahaya lo bingung warna putih ataupun lo bingung warna kuning nah dari drivernya yang pasti disini ada soket seperti ini yang kita tinggal sambungkan saja ke bagian soket yang ada di bagian lampu jangan lupa ya melihat tanda panahnya masing-masing ini supaya lurus dan supaya aman lalu ditutup dengan apa namanya mengunci waterproofnya ya supaya tahan airnya yang ini kalau ini video simulasi pemasangan maka tidak saya pasangkan supaya nanti kita lepas lagi gampang nah ini yang tidak lupa kabel positif aki kita buatkan panjang kurang lebih sekitar 140 cm dan seperti biasa kita buatkan terpisah karena apa celah dari sisi-sisi aki itu sangat kecil kalau kita digabungkan otomatis nanti akan dibuka di bagian sini dan sangat berisiko cost rate jika menempel ke bagian bodi maka kita buatkan safety seperti ini ujungnya ada kabelnya nah tinggal disambungkan saja ke bagian sini oke nah semuanya sudah terpasang nah kita lihat dulu ya dari saklar kini fixen ya yang tadi saya sebutkan apakah sama persis dengan saklar dari bawaan saklar dari onda varus 160 abs oh ya sorry disini ada kabel negatif ini kabel negatif dari relay ini pasangkan juga atau bisa juga digabungkan dengan negatif yang ada di bagian saklar ya seperti ini ini tidak masalah yang penting di bagian bodi besi yang mengatakan arus negatif nah di bagian soketnya ya seperti inilah ya jadi ini PNP 100% ini arah ke soket headlamp yang ada di bagian headlamp ini yang mengarah ke soket headlamp yang ada di kabel bodi ya jadi masing-masing kita posisi kawin silang seperti ini supaya tidak ada pemotongan kabel sama sekali nah untuk saklar kiri dari korea 160 abs kan seperti ini ya nah kita buatkan sama jadi tidak ada pemotongan kabel sama sekali nantinya ini ada sekun 4 piece sama juga soket juga sama ya kita buatkan totalitas 100% PNP tidak ada pemotongan kabel sama sekali oke cukup sekian untuk video simulasi pemasangan paket lengkap HAPAK EP1 20W untuk Honda Vario 160 ABS yang akan kita kirim ke daerah Serang, Banten pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak whatsapp di kolom deskripsi untuk pemasangan-pemasangan bisa langsung kontak whatsapp di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229 untuk lokasi pemasangan kami untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan tepatnya di janera bunga 15 RT1 RW2 nomor 167 Kelurahan Pondokacang Balat Kecamatan Pondokaran, Tangerang Selatan atau teman-teman bisa surging himet lokasi kami yang bernama Riana Suris Motor jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan kursusnya di motor dan juga di mobil kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh